Up News, Up News, dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta TNI, Polri dan aparat lainnya untuk membantu pelaksanaan lockdown di 7.000 rukun tetangga yang tersebar di 25 kabupaten kota berstatus zona merah di Jawa Tengah Selain itu, Ganjar meminta kepada masyarakat tetap menggunakan masker dan tidak berkerumun sesuai dengan instruksi dari Mendagri, tidak boleh lebih dari 3 orang Untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, dia juga menyarankan agar dilaksanakan di rumah terlebih dahulu Apabila masyarakat bisa menahan diri di rumah selama 14 hari, menurutnya akan membantu upaya pendekanan laju penyebaran COVID-19 yang saat ini cenderung meningkat tajam Dan terkait dengan ketersediaan tabung oksigen di masing-masing RSUD, Ganjar mengatakan bahwa akan ada penambahan tabung oksigen untuk menyuplai kebutuhan pihak rumah sakit dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Morawali 1 RT, yakni RT 7 RW 1, Kelurahan Lampar Kidul, Kota Semarang melakukan lockdown Lockdown mikro dilakukan karena banyak warga yang terpapar COVID-19 dalam satu wilayah tersebut Ketua Satgas COVID-19 di Kelurahan Lampar Kidul, Bripka Muslih menyampaikan Laporan dari Ketua RT setempat banyak warga yang terpapar COVID-19 Bahkan ada pula yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 Dia juga mengatakan himbauan dari wali kota apabila ada satu RT yang memiliki kasus lebih dari 10 kasus atau 7 rumah terdapat kasus COVID-19 disarankan untuk melakukan lockdown sementara Dan di RT 7, Kelurahan Lampar Kidul, ada 10 orang yang terpapar COVID-19 sehingga melakukan lockdown sementara Sedangkan angka COVID-19 di RT lainnya rata-rata ada 2 hingga 3 kasus Ada pun untuk kebutuhan sehari-hari warga yang melakukan isolasi ditanggung bersama melalui program Joko Tonggo Dan pihaknya belum dapat memastikan hingga kapan lockdown tersebut akan diberlakukan Kelurahan Lampar Kidul menjelaskan pada bulan Mei lalu, Kelurahan Lampar Kidul masih zona hijau Namun penularan COVID-19 akhir-akhir ini memang begitu drastis Pihaknya pun telah membekali berbagai peralatan kesehatan di masing-masing wilayah Dan Kelurahan telah menganggarkan Rp150 juta untuk pembelian alat kesehatan Di antaranya alat semprot disinfektan, tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh dan masker Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas PGR Semarang Menjalin kerjasama dengan Universitas Widya Husada Semarang Kerjasama ini di berbagai bidang seperti pertukaran informasi terkait dengan Pengelolaan penelitian, pengabdian, pengelolaan jurnal, HKI, penerbitan buku dan pengelolaan inkubator bisnis hingga KKN Dalam penandatanganan MOU kerjasama kedua pergurang tinggi yang digelar secara virtual ini Dihadiri oleh Rektor Universitas PGR Semarang, Dr. Mudi S.H.M. HUM, Ketua LPPM UGRIS, Dr. Senowarsito MPD Kepala LPPM Universitas Widya Husada Semarang, Ambar Dwi Erawati Serta pejabat struktural masing-masing LPPM Dalam sambutannya, Rektor mengatakan bahwa Universitas PGR Semarang terus diperhatikan dan dipercaya oleh sitifas akademika lain Dia juga menjelaskan bahwa UGRIS telah membuktikan diri dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik Hal ini terbukti dari banyaknya prestasi serta penghargaan yang terus diraih oleh UGRIS Dan terus meningkatkan sumber daya manusia unggul serta menciptakan budaya akademik berkualitas Sehingga saat ini, UGRIS banyak prestasi tingkat nasional hingga internasional Demikian, liputan tim pemberitaan melaporkan Agnews dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meeting University Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!